Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Di depan ya kita unboxing Kapasitor atau elko Jadi elko nya lumayan besar Nanti kita akan pakai sebagai Penyimpan listrik sementara Untuk keperluan PLTS Sehingga untuk Pompa atau yang bersifat putaran Lebih enteng ya Ya oke kita buka langsung Ya jadi seperti ini Ada empat ya Kita keluarkan Ya jadi elko nya besar-besar Nanti kita akan ukur dimensinya Kita lihat dan kita buka saja plastiknya ya Apa masih menyimpan tegangan atau tidak Oke jadi seperti ini ya kita sudah buka plastiknya Dan lihat kita lihat Untuk spesifikasinya seperti ini Disini ya ada tertulis 35 volt 150 ribu mikro farad Nah jadi artinya ini maksimal tegangan 35 volt dan tidak boleh melebihi Dari tegangan 35 volt Ya jadi ada empat dan kita sudah mempunyai dua buah ya Sebelumnya ada dua jadi total ada enam Nah jadi seperti ini Oke kita akan cek Tegangannya ya Tegangannya apakah Dia masih menyimpan Listrik atau tidak Kita akan Cek Karena kalau masih menyimpan listrik Lumayan besar Jika terjadi hubungan shot Ya jadi kita cek tegangannya Ada berapa volt Nah ternyata sudah tidak ada tegangan ya Hanya ada sedikit sekali Karena pengiriman paket tidak ada boleh tegangan Nah ini yang dua terakhir Elko saya yang lama ya Nah ini masih ada sedikit ya Oke guys kita cek dimensinya ya Jadi dimensinya Panjangnya 10 cm Dan diameternya 6 cm guys Jadi lumayan cukup besar Dan lumayan berat juga Jadi kalau kita ingin merangkai ya Untuk keperluan PLTS Supaya berfungsi Membantu Yaitu beban kejut ya Atau beban-beban yang bersifat putaran Seperti dinamo Pompa air listrik Jadi kan berputar ya Nah di pompa air ya Pompa air itu tertulis 250 watt Jadi start awalnya sangat besar Bisa dua kali lipat 500-600 watt Jadi starting awalnya Sehingga butuh Aki menjendot tegangan dan arus yang sangat besar Atau yang dinamakan beban kejut Sehingga Kalau memakai kapasitor ini Dia akan lebih ringan Ya jadi cara pasangnya ya Untuk 35 volt Maksimal dan 150 ribu mikro farad Jadi kalau ingin memakai PLTS sistem 12 volt Bisa langsung saja Plus minus Disambung ke aki atau inverter Nah tapi jika ingin Bermain di PLTS 24 volt Juga masih bisa Karena disini tertulis 35 volt Jadi bisa langsung paralel Terkecuali bermain di 48 volt 48 volt sudah di atas batas maksimal ya Jadi harus di seri Nah itu di serinya dengan cara seperti ini Negatif ketemu positif Jadi input output Positif negatif disini Nah disini tinggal kita sambung Kita jumper Negatif positif Dan positif negatif disini Sehingga Voltase pertama menjadi 70 volt Sedangkan mikro faradnya Menjadi Dibagi dua ya Jadi 75 ribu mikro farad Nah jadi seperti ini Merangkainya di Seri kedua Elko Di seri juga seperti ini Setelah seri Setelah seri Di paralel Nah jadi seperti ini Sehingga beban kejut Atau pompa Akan menjadi ringan Untuk bekerja Pada aki atau inverter Ya jadi seperti ini Untuk aki Plts ya Jadi untuk menambah kapasitor Atau elko Sebanyak 6 buah Sudah lumayan cukup Untuk menanggung beban Yang sifatnya Beban kejut Atau pompa air Ya jadi pompa airnya Seperti ini ya Semi jet pump Dia mempunyai tegangan 220 volt Tapi start awal Mencapai 500 watt Sampai 600 watt Nah Start dia punya Continuenya Hanya 300 watt Jadi tertulis 300 watt Jika putaran pertama Dia menyedotnya bisa 500-600 watt Nah sehingga Aki Kalau memakai Elko Akan menjadi ringan Juga Untuk beban-beban yang lain Seperti yang memakai Putaran dinamo Ya contohnya Seperti pompa air Ini ya 250 watt juga ya Kalau memakai elko Tarikan pertama Menjadi ringan Sehingga beban Bisa lebih stabil Dan aki Menjadi lebih awet ya Karena nyedotnya Tidak Kesulitan Karena memakai elko Ya Jadi sistem 48 volt ya Tinggal kita seri 2 buah-2 buah Lalu kita paralel Sehingga batas maksimal Menjadi 70 volt Dan langsung kita bisa Sambung ke baterai Seperti di depan ini guys Sehingga kinerja inverter Akan menjadi ringan Apalagi untuk beban-beban Pompa air Jadi kita nanti akan membuat Power bank ya Atau kapasitor bank Sehingga Meringankan Beban-beban Untuk Induktif Atau bersifat induktif Sehingga aki Akan lebih awet ya Dan tahan lama Ya jadi sharing Atau berbaginya ya Sampai disini Semoga bermanfaat Seputaran kapasitor bank Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!